Adalah Bardi Syafi'i, seorang tukang parkir di Jalan Mangkubumi, Yogyakarta. 17 Agustus nanti ia dan istri akan berangkat haji, hasil jiri payahnya menambung selama 31 tahun. Pria yang tak tamat SMA ini juga berhasil menyekolahkan dua anaknya hingga tamat sarjana dibantu oleh sang istri yang berjualan lotek. Ada berapa, kita simpan juga dibagi. Melewati keterbatasan ekonomi dan wujudkan mimpi juga dilakoni Tumin Setiadi, warga desa Karangrejo, kecamatan Kutowarjo, Purworejo, Jawa Tengah. 22 Agustus mendatang, ia dan istri Wagira akan berangkat ke Tanah Suci. Lebih dari 17 tahun pasangan ini menambung uang hasil jiri payah mengembalat ternak milik tetangga. Ya kita bersyukur sama Allah. Allah sudah benar-benar memanggil saya, suruh jadi tamunya Allah di sana. Kita sungguh-sungguh. Alhamdulillah, terima kasih sama Allah. Bersyukur besar sama Allah. Cita-cita pasangan lansia ini akhirnya terwujud setelah mendaftar calon haji di tahun 2010 lalu. Memang saya cita-cita kayak apa saya seperti orang yang sama-sama bisa bertemu sama Allah karena saya tujuannya karena Allah, hidup karena Allah. Asa yang diwujudkan oleh usaha dan doa terbukti bisa mengatasi segala rintangan kehidupan mereka. Andreas Pamungkas, Agung Nugroho melaporkan untuk NET.